Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum DPP Partai Hanura, Usman Sabta Odang, dalam konsolidasi di Dewan Pimpinan Daerah di Jawa Timur kemarin sore. Sosok perempuan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi DPP Partai Hanura. Hal ini lantaran keberhasilan sosok pemimpin perempuan di kota Surabaya, Tririsma Harini, yang tidak menutup kemungkinan untuk didukung. Selain itu, sosok Kofifah menjadi pertimbangan lainnya bagi Partai Hanura. Di Jawa Timur, setahu saya, itu adalah prigreatifnya daerah, jadi DPD-nya sendiri. Itu nanti yang akan membawa aspirasi kepada pusat, kecuali kalau bertentangan dengan sistem dan keyakinan pusat. Bahwa ada orang yang lebih baik, ngapain kita mendukung orang yang nggak pasti menang. Apakah itu sosok perempuan, Pak? Di luar kader partai sendiri, Pak? Mungkin saja, mungkin saja di luar parti kita, kita dukung. Karena itu, mekanisme kita memang seperti itu. Tapi itu sebuah hasil survei. Nanti serahkan tentunya kepada DPD yang bertahun-tahun. Dalam pertemuan tersebut, Usman juga menegaskan sikap partai untuk bisa all out, mendukung calon dalam pemilihan kepala daerah serentak kota dan kabupaten di Jawa Timur mendatang. Utamanya dalam mengkonsolidasikan di tingkat internal dari DPC hingga PAC. Itu Injaka JTV.